Kelanjutan masalah tanki nih, jadi sebenernya Cuman Gue tuh lagi nunggu Perkara tanki doang sampe gue kayak Apa ya Ya ngomong kata kasarnya maket pengemiss, gue masih gak mau Yo guys, balik lagi di channel youtube gue Ego Sobaja Oke, jadi ceritanya hari ini gue lagi di MACD Di suasana MACD, gue di parkiran belakang sengaja Karena beberapa waktu lalu Gue pantauin komen-komen di youtube channel gue Dia bilang, bang review ulang dong, review ulang Oke, karena sekarang penampilannya Sudah jauh berbeda dari yang pertama kali gue review Di video sebelumnya, gue sekarang Mau review ulang motor gue Penampilannya kayak apa, dan gue coba jelasin Lebih detail lagi, beneran mudahan bisa Part-part apa aja Yang udah gue pake Oke, jadi motor ini Itu digarap sama 2 bengkel Gue ulangin lagi Digarap sama 2 bengkel Yang pertama di les motor Begitu motor ini Dipegang sama tangan gue Udah gitu Yang kedua Gue garap ini di tunas motor Cirebon Gitu Oke, jadi gue sekarang mulai mau jelasin aja Yang lebih keliatan dulu kali ya dekal Gue dekal ini Di Ray Dekal Di Ray Dekal Jakarta Kalian pasti udah tau Ray Dekal dimana Nah, kenapa sih gue milih warna coklat Dan kenapa gue Ngasih livery Brandnya gue Heroes Us Gang Ya, karena gue mau tampil berbeda gitu Dari yang lain kan Karena secara kalau Orang nge dekal itu kan kayaknya Warnanya gitu-gitu aja ya Dan jarang banget pake warna coklat gini Ini gue sengaja Mintanya warna coklat Dia juga bingung Yakin lu mau coklat? Iya, gue bilang Carang loh yang pake warna coklat Gak apa-apa gue bilang Justru karena Halo Justru karena Karena gue Belum liat waktu warna coklat Gue minta warna coklat Dan hasilnya rapi banget Keren banget Detail banget Walaupun beberapa ada sambungan Dan gue yakin Alasan dari sambungan ini pun Untuk memaksimalkan Dari si Dekalannya ini Oke Udah gitu Masuk kaksesoris Dari Kokpit dulu ya Dari kokpit yang gue ganti Gue pake stream damper off lens Floatingnya pake light tech Warnanya merah Udah gitu Master Ram gue pake Brembo RC19 yang Corsa Corta Udah gitu Kopling gue Gue ganti pake Akosato lever large Prograd Prograd gue pake Dari merek Tabon carbon parts Nah Windshield Windshield tuh Gue sebenernya Di review yang kemarin Gue tuh ganti Sebentar ada suara motor Nah gue tuh review Waktu yang di sebelumnya Gue tuh pake Windshield dari Heartbuddy Cuman karena menurut gue Terlalu Jenong ya Kayak Ikan lohan Gue kurang suka jadi Akhirnya Begitu zero fitting luarin Gue ganti Ada juga vlognya Jadi nonton aja Di vlog sebelum gue Itu ada Vlog gue saat Gue ganti Windscreen nya gue Lagu tuh di bagian depan Nah gue ini Ganti pake Disbrake nya dari Brembo Udah gitu kaliper Kaliper gue juga pake Brembo GP4RX Tipenya Jadi kalo Brembo tuh Banyak banget Tipenya Jadi kalian Cari tau dulu aja Kalian lebih suka Brembo yang mana Cuman Gue nanya ke Bengkel pun Minimal ZTX6 itu Pake Brembo GP4RX Karena dari segi Kualitas dan Fungsinya pun Sudah memadai Di Kelas 600cc ini Udah gitu Spak por depan Gue pake dari Carbon carbon part juga Velg Velg depan belakang Gue pake OZ Warnanya blue Warnanya biru Udah gitu Bannya Gue pake Pirelli Diablo Super Corsa Nah bagian depannya ini Ukuran 120x70 Dan yang belakangnya Ukuran 190x70 Sebenernya untuk ZTX6 ini Ukuran 200 pun bisa Cuman Banyak yang bilang juga Katanya kalo di Ukuran ban 200 Memang Dia dari segi Looknya bagus Bantet banget Jadi kayak gambot gitu kan Tapi kalo untuk Segi pemakaian Itu dia lebih merekomendasikan Ke 190 aja Katanya dia lebih enak Buat manuvernya Buat belok kiri kanannya Juga lebih Lebih enak pokoknya Oke Udah gitu Di bagian tengah Gue Kerem slider Pake dari Evotech Sama sih Yang dibagi untuk Jalur Pedok pun Gue pake Dari merek Evotech juga Udah gitu Tutup oli Gue pake juga Dari merek Lighttech Warnanya sama Merah juga Tabung minyak rem Yang buat Rem belakang juga Sama Gue pake dari merek Lighttech juga Warnanya merah juga Udah gitu Cover Cover rangka Sama Gue juga dari Carbon Carbon Parts Biar satu brand gitu kan Sama semua Karena beberapa juga Carbon itu Kalo gue liat Beda tangan Beda hasil Mungkin sekilas Gak ngeliat gitu loh Gak keliatan Cuman kalo diperjelas Pasti beda lah Beda banget Dan semua bahan karbon tuh Banyak banget sekarang yang punya gitu Jadi kalo bisa one brand Udah gitu Selang radiator Gue ganti pake dari Samco Samco radiator Cover engine Cover engine gue pake GB Racing Udah gitu Cover untuk Radiator depan Ini gue pake dari RNG Oh sorry Gue pake dari Evotech Dari Evotech Tapi setau gue RNG juga ada Oke kita bagian ke belakang Hager juga gue diganti Pake Carbon Ini bukan cover ya Kalo Hager tuh Biasanya dia diganti Copotan Jadi yang ORI nya Bisa dicopot Udah gitu Diganti sama yang barunya lagi Kecuali ARM Nah ARM juga kan gue Carbon Sama dari Carbon Carbon Parts juga Cuman kalo ini cover Karena gak mungkin Kalo ARM diganti Pake bahan Carbon Patah yang ada Udah gitu Kenal pot Gue pake SC Project Ini yang original Awas hati-hati Buat lo yang lagi nyari SC Project Banyak banget yang KW nya Asli sumpah Dan itu hampir gak keliatan Buat orang awam ya Apalagi buat orang-orang pemula Udah gitu silencernya Dari depan ke belakang Gue pake dari Carbon juga Buatannya Lice Jadi kalian yang suka warna biru begini Boleh kontak Lice juga Buat cari tau Harganya berapa Di motor kalian Karena setiap motor Pasti berbeda harganya Gitu Udah gitu Tengki Tengki gue pake Teng gripnya dari Texpack mereknya Ini juga macem-macem Kalo gak salah RNG juga ada Texpack juga ada Pokoknya banyak lah Variasinya Kalian cari aja Udah gitu Cover buat Tengki Di samping nih Gue juga Carbon Udah gitu Tengki Tutup Tengki Gue ganti Pake merek Litek juga Sama warnanya blue Ini juga macem-macem Setau gue ada warna hitam Ada warna merah Ada warna biru Kalian juga Bisa milih-milih variasinya Banyak banget warnanya Kalian per belakang juga Gue ganti Dari Brembo Nah Ini jujur gue suka banget Sama yang sekarang Brembo nya Karena warnanya tuh Hitam gitu Karena setau gue kan Kalo Brembo yang kalian per belakang Ada yang Warnanya silver gitu ya Gue kayak kurang demen gitu Kebetulan kemarin Pas lagi launching Barangnya ada Gue langsung sikat Oke terus kaki-kaki Kemarin gue standar Sekarang gue ganti Pake merek off lens juga Oke lanjut Udah gitu hand grip Gue pake dari Ariete Ini gue suka banget Ariete Gak tau kenapa Kayaknya kalo di tangan tuh Kayaknya nge grip banget Tanpa harus Pake salung tangan pun Tetep Kayaknya apa ya Nge grip lah di tangan Enak banget Kayak lengket-lengket gitu Oke Tadi gue lupa nyebutin Selang rem gue Gue upgrade juga Pake dari merek Hell Ini gue ngambil yang Tipe karbonnya nih Karena kan berata-bata Banyaknya warna hijau Merah kan Putih ada gak ya Putih hitam kali ada ya Kalo gue gak salah Nah gue tanya Ada gak yang karbon Eh ada Jadi yaudah Gue sekalian pake yang karbon Oke dari rantai Rantai juga gue ganti Pake merek Eket chain Kebetulan kemarin Yang ready stock Warnanya gold Jadi gue ngambil yang warna gold Nah Bautnya juga gue ganti Pake dari WR3 Sebenernya gue nyari Kemarin ada yang bagus Cuman gue lupa mereknya apa ya Dan ready-nya WR3 kan Yaudah lah Jadi Warnanya juga merah kan Biar berpadu sama Warna merah-merah Aksesoris yang ada Kayak Shooting gue di depan Udah gitu Stop lamp belakang Stop lamp belakang Gue pake dari merek Project One Ini juga ada dua tipe Eh Iya Dua tipe kalo gak salah Itu ada yang clear Ada yang smoke Nah gue gak suka yang clear Karena terlalu apa ya Ya selera sih ya Kalo Modifikasi aksesoris tuh Selera banget Relatif lah Kalo gue sukanya Warna smoke Jadi gue beli yang warna smoke Waktu kemarin Nah mungkin segitu aja Kayaknya Kayaknya Udah kesebut semua deh Bentar Ini ada yang rada lepas nih Kayaknya udah Segitu aja sih Kalo Yang gue inget Part-partnya Oh iya Satu lagi Gue juga ganti Apa ya Tombol ini namanya Hah Gue lupa dah Pokoknya gue juga ganti dah ini Cam Biasanya kan kalo 636 kan standart kan Gue ganti Pake dari merek Project One juga Kalo gak salah Atau gue salah ya Kalo salah ya Komen lah di bawah Gue juga lupa namanya apa Nah terus Kemarin kan Banyak banget yang nanya Kelanjutan masalah tanky ini Jadi sebenernya Tanky itu Waktu gue Terakhir Berhubungan sama Pihak jasa asuransinya Berkas-berkas Dia udah punya semua File-nya juga udah Untuk melengkapi Proses Klaim asuransinya Cuman Gue tuh Lagi nunggu Contactan lagi Dari dianya Supaya Dari pihak Jakarta Itu menghubungi pihak Cerbol Untuk ngambil tanky gue Guys Tapi sampe detik ini pun Pihak jasa asuransi Pihak jasa pengiriman Pun belum ada Contact gue Untuk ngambil tanky Padahal kan kemarin Gue udah Nyiapin nih tankynya Udah gue hampir Gue lepasin Cuman gak ada Contactnya sekarang Dan gue juga merasa Yaudah lah Kalau memang dia Gak mau bertanggung jawab Yaudah Gue cuma cukup tau aja Gue gak bakal nyebutin Jasa asuransi mereknya apa Tapi gue tetep nunggu lah Pokoknya Tanky ini Gue udah pesen Ke Kawasaki Gue inden 3 bulan Mudah-mudahan Datengnya lebih cepet Gue juga udah siapin Dekal ulangnya lagi Gila gue sampe nunggu Sampe pesen Dekal ulang lagi Bahannya juga udah di tangan gue Jadi begitu tankynya dateng Gue langsung dekel lagi Dengan warna yang sama Gitu Jadi mudah-mudahan Pihak dasar asuransinya Kalau baca video gue Eh kalau nonton video gue Tolong lah Maksudnya gue Tunjukkan ke saya Gimana Cara kalian bertanggung jawab Gitu kan Karena secara Gue juga punya videonya Begitu motor di unboxing Dari box Motor tanky Itu pas gue buka Unboxingnya Emang udah Penyok juga Seperti itu Jadi ya Yaudah Kalah menang Jadi gue tinggal nunggu Asuransinya Tanky gue Yang baru dateng Udah gitu Mudah-mudahan Dasar asuransinya Bisa menindaklanjuti Proses claim asuransi gue Gitu Jadi clear ya Buat kalian yang nanya-nanya Tanky gue penyok Dasar asuransinya gimana Ya gini ceritanya Jadi gue tinggal nunggu Tanky Sama pihak dasar asuransinya Untuk hubungin gue Tapi kalo emangpun Nggak dihubungin Ya udah Nggak pusing juga sih gue Nggak usah repot-repot Perkara tanky doang Sampai gue kayak Apa ya Ya ngomong kata kasarnya Maka pengomis Gue masih nggak mau Biar aja lah Oke udah Gitu-gitu aja Nah terus nih Buat informasi yang terakhir nih Sebelum gue menutup video gue Gue mengucapkan banyak Terima kasih banget Ke kalian yang udah Subscribe gue Dan gue bentar lagi 5 ribu Dan di 5 ribu subscriber gue ini Gue punya 3 hadiah Gue ingetin lagi Gue punya 3 giveaway Buat kalian Yang satu gue punya helm Kayaknya TT Course Gue juga punya action cam Dari Bipro Sama uang tunai 500 ribu Jadi buat kalian Yang pengen ikutan Kalian scroll ke bawah aja Video gue Ada tulisannya Video giveaway Kalian boleh baca Dan boleh ikutan Nggak memandang siapapun Ataupun kalian bukan Anak motor Bebas Kalian anak motor Atau bukan Gue bakal Bakal menyamaratakan Jadi buat kalian yang mengikutan Boleh aja Tinggal scroll ke bawah Cari tau informasinya Dan mudah-mudahan Kalian bisa mendapatkan Giveaway gue Oke Jadi thank you banget Buat kalian yang udah setia terus Nontonin vlog gue Dari awal sampai akhir Jangan lupa like Jangan lupa komen Share And subscribe Terus channel youtube gue Dan jangan lupa Nyalain lonceng notifikasi Karena dengan kalian Menyalakan lonceng notifikasi Begitu gue publish Video gue Itu akan muncul di notifikasi HP kalian Ataupun PC kalian See you on the next video Bye bye